itu terbalik gitu yang bener seperti ini ya ini hasil ya sebelum diganti pisau nya sekarang sudah bagus halo jumpa lagi di channel hari jm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengganti pisau mesin obras tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe kami silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info yang akan saya berikan berikutnya Oke teman-teman kita langsung aja di sini mesinnya sudah siap ya saya sudah peralatannya sudah siap semua ya teman-teman ya Oke ikuti videonya agar tidak gagal paham Oke teman-teman kita lanjutkan inilah mesinnya yang akan kita ganti pisau nya ini hasilnya sangat jelek ya ini akibatkan Hai es pisau tumpul ya jadi kalau operasan seperti ini hasilnya berarti pisaunya itu udah tumpul ya apa atas apa bawah bisa yang tumpul tapi lebih baiknya kita ganti saja Hai jadi pembahasan kali ini kita akan mengganti pisau mengganti pisau bagaimana cara mengganti pisau mesin obras Oke disini saya sudah siapkan pisau yang baru ada kunci 7 ada obeng ya Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung perhatikan agar tidak gagal paham Oke yang pertama kita singkirkan yang kemungkinan mengganggu kita yaitu ini bahannya ya kita pindahkan lebih gitu ya Hai gunting saja kita kendorkan terlebih dahulu baut yang dibawah sini ya dibawah sini ada baut teman-teman ya pokoknya kira-kira disini ada baut ya kita kendorkan berikan saja supaya ini apa nama pisau nya ini bergerak ya teman-teman kalau sudah dikendorkan sirinya pisau ini bawahnya bergerak teman-teman ya Nah kalau sudah dikendorkan pisau nya bisa bergerak begini teman-teman kita buka dulu biar lebih jelas kalau sudah bergerak seperti ini kita kencangkan sedikit tidak perlu kencang-kencang sedikit saja ya agar tidak jalankan karena Maria lalu kita menggunakan kunci nomor tujuh ya kunci nomor tujuh untuk membuka bautnya Oke perhatikan cara membukanya dari atas ya dari atas ke bawah set-set sebenarnya ini pakai obeng bisa ya teman-teman tapi kalau pakai obeng karena kan ini keras ya kencang sekali bautnya kita enggak kuat kalau pakai obeng gitu jadi kalau memang kuat pakai obeng kita pakai obeng saja boleh tapi lebih enaknya pakai kunci Oke sekarang sudah saya copet pisaunya yang bawah ya Nah kita langsung mengganti pisau yang baru nah ini bakisok yang baru tadi ya kita langsung pasang ke Hai tempatnya ya kita masukkan kita masukkan begini teman-teman perhatikan nah seperti ini nah disini kan ada salahnya ya kita tahan pakai telunjuk saja nah nah disini ada semacam ada lakukan ya lakukan gitu masuk plok masuk pisaunya itu plok masuk ke segitu ya Nah terus ujung pisau perhatikan teman-teman di sini ya ujung pisau itu datar sama plat ya eh maksudnya sama tingginya sama plat ini namanya platnya ininya ya jadi pisaunya itu datar sama platnya kira-kira seperti itu kalau sudah datar maplar titik kita tahan ya kita kencangkan sedikit pakai tangan dulu agar tidak bergerak dulu pisaunya lalu kita kencangkan lagi kita tahan bawahnya Ayo kita tahan bawahnya ya lalu kita kencangan lagi pakai kunci dan nah seperti ini kita periksa kita lagi apakah sudah datar maplar sudah ya sudah datar yang berpulangkan lurus gitu ya Ayo kita kencangkan dari bawah ke atas bencinya kencangkan semaksimal mungkin tapi hati-hati jangan sampai patah baunya ya Oke teman-teman saya kira sudah pas ya pisau untuk pisau yang bawah sekarang kita lanjutkan pisau yang atas Oke teman-teman saya pindahkan dulu pamerahnya agar bisa lebih terlihat Oke kita kembali menggunakan kunci nomor 7 kita dari bawah ke atas ya set ke atas Kak angkat ke atas seperti ini dari bawah ke atas ya ini sama sih dia kalau pakai obeng bisa tapi kita lep sampai lepas pisau nya nah bautnya hati-hati jangan sampai hilang Oke pisaunya sudah saya copot ini temen-temen udah saya copot kita langsung ambil yang baru ya yang baru tadi sekarang kita pasang pisau yang atas ini pisau nya yang baru ya temen-temen kita masukkan terlebih dahulu bautnya seperti ini nah seperti ini lalu eh perhatikan temen-temen ini ekornya sebelah sana ya ini kan ada ekornya nih sebelah sana ya kalau posisi seperti ini agarnya sebelah sini itu terbalik gitu yang bener seperti ini ya temen-temen ya kayak gini ya Nah saya pasangkan seperti ini perhatikan temen-temen saya pasangkan dan bautnya saya puter yang di sini puter pakai tangan terlebih dahulu jadi kalau udah masuk bautnya nah sekarang sudah masuk bautnya kita ukur temen-temen kita puter polinya kita puter polinya di sini kita puter polinya kita ukur berapa banyak dia masuk berapa dalam dia masuknya bagusnya dia masuk itu ini pisau atas ya ini pisau bawah ya seperti ini temen-temen ini pisau atas ya jadi dia itu kira-kira sampai ke bekasnya ya bekas ada 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 batasan ini dia set 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 kira-kira berapa ya eh segini lah temen-temen ya ada batasan itu ah kira-kira turun sedikit ya ada batas ininya turun sedikit gitu ya set 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 seperti itu ya turun naiknya oke kalau sudah pas turun naiknya men disini saya lihat sudah pas ya yang saya maksud sudah pas lalu kita tangkan kembali bautnya hai 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 kita naikkan sedikit puter polinya agar lebih gampang kembali kelihatan kita kencangkan semaksimal mungkin ya tapi hati-hati jangan sampai patah ya kalau sampai patah ya itu berarti terlalu kencang jadi kita semaksimal mungkin saja maksudnya sedang-sedang saja oke sekarang kita kembalikan awalnya posisi eh pisau bawahnya ya terputar polinya pelan-pelan Hai putar pelan-pelan polinya sampai pisau nya nancep ya Nah lalu kita kendorin kembali baut ini baut yang tadi ya bau disini dikendorkan nah pis maka pisau nya yang bawah ini akan bergeser ke pisau yang atas tadi teman-teman kita bantu dengan obeng seperti ini lalu kita tahan lalu kita tahan pakai tangan naik telunjuk aja cukup ya teman-teman jangan enggak perlu terlalu kencang lalu kita kencangkan kembali bautnya nah nah baut ini jangan terlalu kencang ya teman-teman soalnya gampang doll jadi jangan terlalu kencang sedang-sedang saja nah seperti itu Oke teman-teman pasang pisau nya udah selesai ya teman-teman Nah untuk mencoba kita kita cukup pakai sisa benang ini aja nih teman-teman kita masukkan ke bawah pisau kalau dia potongannya rapi nanti berarti pisau nya sudah tajam perhatikan teman-teman seputar polinya set nah potongannya rapi ya teman-teman bekas potongannya itu rapi ya teman-teman kita ulang set seperti itu ya Oke ini berarti pisaunya sudah tajam kita sudah berhasil sekarang kita coba coba jahitannya apakah jahitannya ini akan bagus apa tidak ya Nah tadi seperti ini teman-teman teman-teman ya jahitannya tuh berantakan sekali tadi seperti ini jahitannya kalau bulu-bulu begini Oke sekarang kita coba ya Hai pasang dulu sepatunya nah sekarang saya coba di sebelahnya saja agar kita bisa diperbandingkan tadi Oke temen ini jelas-jelas motong ini lebih enak ya temen-temen pakai mesinnya juga lebih enak ya Nah sekarang sini hasilnya temen-temen ya Nah ini hasilnya yang sebelumnya ini ya temen-temen ya Hai sebelumnya ini sekarang sudah bagus ya Hai sekarang seperti ini ya Hai nah ini hasil ya sebelum diganti pisau nya sekarang sudah bagus ini hasil yang sudah diganti pisau nya oke temen-temen begitulah tadi cara mengganti pisau mesin obras baik itu mesin obras merek apa saja ya temen-temen bisa ya sama ya ini kebenaran saya pakai mesin obras tipikal sekarang kita coba di lipat seperti ini apakah dia masih udah bisa motong Oke temen-temen sudah bisa motong ya temen-temen udah tajam sekali benang pisau nya ya Oke temen-temen itulah tadi cara mengganti pisau mesin obras terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oبة Wave